selamat malam malam ini adem-adem si dek nah ini kita sedikit membahas tentang atau nge-review jeruannya review jeruan dari produk metiknya pabrikan bersayap apakah itu bersayap? bunda bunda bersayap nah ini ada dua tipe ini cukup menarik kayak tadi rumbukan-rumbukan karena perlu disampaikan untuk kancah untuk teman-teman mungkin bagi yang baru mau cari atau baru mau melirik produknya Honda yang terbaru ini apa itu metiknya yang terbaru? nah ini masih di CC 110an ada Honda Scoopy FISP yang seri terbaru 2021 nah itu barang-barangnya yang ini yang masih kini-kini semua ini nah ini ini punya Honda Scoopy 2021 saya kelampunnya guri binter binter nyempleng kayak baduknya kajaku ini sengaja kita jajar ini kenapa? kok ini langsung dibongkari ini ini sebenarnya punya customer yang ada keluhan nah ini dia datang ke bengkel itu karena keluhannya motornya ngebul turun tahu apa-apa ternyata usut punya usut telah bertanya bagaimana riwayatnya baru turun dua bulan ini katanya belum ada dua bulan itu udah si owner itu sudah berusaha mengembalikan ke dealer ke main dealer yang dia dia ambil motornya ini dia sambat ngebul itu motornya kok ngebul mas gitu terus sama dealernya akhirnya dibongkar mesinnya gitu karena setelah di diagnostik tuh katanya gak apa-apa bagian bensin dan lain-lain api itu gak kenapa-kenapa bagian luarnya terus akhirnya dari dealernya memberikan garansi untuk memberi pergantian spare part yang diganti apa yang diganti pistonnya pistonnya ini kayak tutup botol mizon atau tutup salep karena ini ternyata cukup unik tak mat mati apa yang unik disini kok ini kalau dibandingin seker-seker biasa kita pakai di CC CC 110 ini kecil sekali ya saudara-saudara sayang-sayangku nah ini diganti pistonnya diganti pistonnya sama dealernya katanya yang penyebab kok ini ngebul gue dari mungkin dari ring pistonnya seperti itu nah tapi kok setelah diganti oke tempatnya persetujuan udah diganti semua blok pistonnya udah diambil motornya ternyata masih tetep selang berapa hari itu masih ngebul lagi motornya ngebul lagi Scoopy nya cukup kesayangannya ngebul lagi nah ini cukup menarik sebenernya motor lagi pirangsasi motor lagi pirangsasi ngebul ngebul malah kalau motornya nggak ngebul ngebul dan kemelicik tapi siliru nah itu ini sebenernya si honor juga bingung akhirnya dikembalikan lagi riwayatnya ini ya sedikit menceritakan judul flashback tadi orang-orang maupun bongkari kayak diwi tapi si honor sudah berusaha melalui prosedur yang sudah ditentukan dari Honda udah dibalik ke menah masih ngebul gitu udah ditinggal lagi di Honda selama kurun waktu beberapa hari katanya akhirnya diganti menah pistonnya ya aku boh karena aku tukan tutup salep atau tutup mizon ini dari pabrik mizon nggak terima karena tutupnya di padanya karus eker nah itu kurang tau juga tapi pantermasinya itu udah diganti pistonnya ini dua kali bloknya tetap ini nah ini nanti kita telisik kemarin kita juga heran masok motorannya dari pengonumas ya masih ngebul gitu ternyata emang agar ngebul tipis kemarin jadi dibuat sama temen-temen mekanik kita juga sempet puter heran-heran dan perngyang-ngyang ini ini kok bisa akhirnya kita dibongkar apa apa mas dari si ownernya oke akhirnya kita bongkar setelah kita bongkar setelah kita bongkar mak badala walah jubun jurni bedokabu ya padahal kita kira ya kodokaru bitfi ESP yang yang seri terbaru bit ESP yang baru-baru itu yang robot-robot itu harusnya kan mempikir ya dewi paling jurni podo gitu ternyata ternyata sangat beda dan cukup unik nah ini beda semua nah ini di depan kita ini yang deretan belakang ini yang masih kimpling-kimpling ini barangnya blockhead dan krek asnya Honda Scoopy 2021 lalu yang depannya ini ini kebetulan kita lagi ada bongkaran bit FI ESP nah yang di depan ini adalah blok head sama kertasnya Honda bit FI ESP nah ini sudah kita kita cjrk segitu kita cjrk mari kita compare apa saja yang menarik disini itu adalah perbedaan-perbedaannya nah ini tujuannya bisa buat pertimbangan teman-teman teman-teman yang mau yang udah beli atau yang belum beli tapi udah ada niatan mungkin bisa buat pengetahuan dulu jadi setidaknya udah ada bekal pengetahuan jerwani mengkoseng ameh taktuku kayak gini atau jerwani sing wistanduweni montor paling anyar ini jebule kayak gini nah seperti itu kita enggak mengerikan risetan jelek atau enggak atau kurang baik atau gimana enggak cuman berusaha untuk compare aja nanti biar kesimpulannya kita masing-masing pribadi dari pengetahuan kita masing-masing yang bisa menentukan bagaimana nanti kebaikan dan keburukan motornya seperti itu nah ini mulai dari head dulu karena naik bongkar yang paling ketok kan di bursa nah ini di depan kita ada dua ini ESP bit ESP 2020 2020 2019 nah ini Scoopy nya yang pertama jelas perbedaannya adalah lubang intake nya bentuk lubang intake yang dapat manipul ini sangat beda banget punya Scoopy ESP ESP yang 2021 itu seperti ini ternyata kita juga baru tahu kemarin waktu bongkar lalu ini punya bit seperti ini masih sama cenderung masih sama dengan generasi bit atau yang sebelum-sebelumnya mulai bit karbu bit FI stater kasar terus bit ESP K44 nah ini udah seperti ini masih seperti ini nah ternyata Scoopy mengeluarkan baru Scoopy yang 2021 itu bentuknya udah beda jadi mungkin temen-temen yang mempunyai motor Scoopy 2021 mau ganti TP atau mau ganti manipul nah ini perlu diperhatikan soalnya orapodo karo adi-adi nih seperti itu nah tentunya mesti harus ada produknya sendiri harus ada produknya sendiri harus ada produknya sendiri yang bentuknya khusus buat Scoopy FI ESP yang 2021 ini kecuali mau di custom seperti mau ngedontraft tapi bawahnya di custom kasih adaptor seperti yang sudah kita bahas di video-video sebelumnya itu juga bisa jadi nanti ini dibikinin adaptor dulu dari aluminium terus nanti atasnya bisa menggunakan manipul apapun seperti itu nah ini untuk intake nya intake nya jelas beda poin pertama lalu yang kedua dari depan dulu ketika kita nyopot ubahnya ubahnya juga beda ternyata clapnya ini clap standar nah ini cukup unik agak keliatan besar mana nah untuk in nya tadi sudah kita ukur ternyata ukurannya yang ini beat fi yang ESP itu 2019an ini 25,5 dan 21,5 sama sama kayak yang sebelumnya ukuran-ukuran standar-standarnya beat ini kan segitu 25,21 nah ternyata kalau yang Scoopy EFI ESP yang terbaru ini yang ini clapnya cuma 20 20 keseran kurang lebih ya 20 20 in nya sama 25 in sama 25 untuk ek 20 20 nah sebenarnya itu ini 24,5 malahan 24,5 jadi untuk ukuran clap dia malah lebih kecil dari generasi sebelumnya ini untuk clap ubahnya juga beda ini lebih kecil ini soalnya WS-D-Squiz WS-48 jadi untuk standarnya ukurannya 50 seperti pistonnya nah ini untuk clap sudah beda juga lalu untuk noken as ada yang berbeda atau sama jadi nanti tidak akan timbul pertanyaan mas noken noken bit EFI bit ESP dipasang ke Scoopy 2021 sama enggak mas bisa enggak nah jawabannya ini di depan kita apakah sama atau tidak nah jawabannya sangat amat tidak bisa nah soalnya beto spiseri dudukannya beto KB oh gertimingnya ini gertimingnya modelnya seperti ini kodenya KUJ nah ini gertimingnya model jelas jelas sedangkan kalau yang Scoopy 2021 ini modelnya seperti Yamaha seperti diadopsi Mio Mio J X-Ray dan lain-lain itu modelnya ini jelas berbeda seperti itu karena dari bentuk timing dan lain-lain beda yang bit lama spiseran kayak biasanya bit-bit generasi-generasi mulai bit karbu dan sampai ESP ini sama kayak gini semua dia konsisten tapi untuk ESP yang Scoopy 2021 ini udah mulai berbeda dia sudah mulai kayak Mio and friend 5TP Mio J modelnya kayak gini nah ini nanti mungkin sebenarnya bisa nanti coba di kalau untuk profil-profilnya mungkin harusnya ini bisa sama nanti mungkin tukang noken as yang lebih teliti bisa diadopsi dari atau dipopi dengan ukuran profil-profilnya Yamaha atau motor-motor apakah yang sebelumnya mungkin seperti itu noken as jelas beda lalu yang kedua ukuran piston ukuran piston untuk Scoopy ini ternyata ukuran pistonnya cuma 47 nah ini kayak mizon ya betul sekali sayang ini 47 ya terpantau dia 47 oke ini 47 sedangkan bit ESP generasi sebelum-sebelumnya ini adalah 50 sama seperti bit-bit sebelumnya standarnya ukuran 50 ini 47 kok pistonnya lebih cili seperti itu bloknya modelnya juga sangat berbeda nah ini bloknya Scoopy 2021 ini kayak gini kodenya koj kodenya koj nah ini bloknya belok nya berbeda ini kereye nah ini jelas kenapa piston dan klap dan lain-lain lebih kecil berarti kok CC-nya tiba-tiba tetap podok berarti ada perbedaan di langkah seperti kayak motor apa kalau dilihat-lihat kita flashback itu seperti teknologinya Vespa Vespa itu pistonnya ada yang gede-gede tapi langkahnya cilik makanya ketemu CC-nya cuma 150 ada yang pistonnya cilik tapi CC-nya gede berarti langkahnya towo nah ini ternyata yang diadopsi dari Scooby 2021 adalah langkah panjang tapi piston dan lain-lain kecil nah ini perbedaannya ini bit, ini Scooby 2021 ini bit ESP yang 44 ternyata setelah ditelisik ini beda panjangnya dan beda pen pistonnya pen pistonnya Scooby ini cuma 12 Scooby 2021 ini pen pistonnya cuma ukuran 12mm sedangkan generasi bit SP sampai SCARBU itu adalah pen 13 dan panjangnya juga beda panjangnya ini 12,5mm sedangkan ini sebelumnya itu cuma 12mm 12 cm 12,5mm ini 12,5mm ini 12 pas 12 cm lebih yang ini lebih 5mm yang ini 12 pas seperti itu untuk ukuran-ukuran ini juga berbeda sangat kelihatan sangat kelihatan kita cari godong-godongannya juga berbeda sebenarnya kalau ukuran diameternya itu gede ini godongannya gede Scooby-nya dibanding bit nah gede Scooby-nya ini dibanding bit nah ini nanti rencana mau di bore up mungkin bikin 50 atau 52 nanti pistonnya kita cariin yang pen 13 loh kok 13 soalnya pistonnya setangnya rencana ini nanti mau kita ganti kita ganti pakai yang pen 13 aja biar lebih fleksibel enggak-engganti piston sama nanti mungkin ngukur big-end ini dulu kira-kira bisa diganti pakai stang vario atau bit yang bisa lebih pas seperti itu mungkin itu aja mengenai Scooby-nya ini mungkin penampakan kalternya ya ini ada tonjalan tembakannya disini apakah kelihatan ini ada kalau mesin nongel lucu ini mesinnya nongel mau ngunggung ngunggung kayak selang tambahan ada bautnya juga itu ada baut L disini ini untuk menembak nongel ke bakang apa belakang piston dari belakang piston seperti itu nah ini penampakan dalemannya Scooby 2021 seperti itu ya mungkin itu aja singkat cerita bagi teman-teman pemilik Scooby 2021 jika kalian ingin mengoprek itu setidaknya kalian bisa tahu bisa dapat referensi bagaimana daleman montormu atau mungkin teman-teman yang baru mau ganti itu bisa tahu kalau Scooby 2021 itu seperti ini jadi kalian tidak bisa asal beli barangnya Scooby yang lama atau bid ESP yang sebelum-sebelumnya itu untuk kalian pasang di Scooby kalian yang 2021 itu tidak bisa kesimpulan besarnya seperti itu nah kalau mau ngeprek mau gak mau nunggu keluaran aftermarket yang memang menyediakan untuk Scooby 2021 atau kalau enggak kalian custom sendiri barang-barang yang sudah ada di motor kalian mungkin seperti itu solusinya nanti jika kalian teman mengoprek teman-teman racing mania dari Scooby 2021 itu kurang lebih seperti ini semoga bisa dapat bisa menjadi pencerahan atau bisa jadi suatu bekal pengetahuan untuk sebelum di apa-apa ini montormu seperti itu mungkin itu saja terima kasih semoga bermanfaat jika bermanfaat silahkan share ke teman-teman kalian jika tidak silahkan diabaikan saja tidak apa-apa sambil mengisi waktu luang barang tali bisa berbagi bisa bisa buat berbagi seperti itu mungkin itu saja terima kasih HP ini selak sentik-sentik baterai ini mungkin itu saja terima kasih selamat malam selamat menikmati